Ya setelah PMK Rokan Hilir bersama sejumlah pengusaha tiang bubu sepakat untuk menertibkan pancangan tiang bubu yang rusak di perairan Rokan Hilir. Keberadaan tiang bubu yang rusak diduga dapat memicu kecelakaan di laut. Kesepakatan itu ditandai dengan penetanganan berkas kerjasama dalam hal menertibkan keberadaan tiang bubu rusak di perairan Rokan Hilir. Kesepakatan itu ditandai dengan penetanganan oleh beberapa unsur diantaranya pemerintah daerah, dinas perikanan dan kelautan provinsi, diskan lut kabupaten, HNSI, pengusaha tiang bubu dan mahasiswa dengan poin kesepakatan yang telah diambil. Diantaranya pengusaha tiang bubu bersedia mencabut tiang bubu yang telah rusak. Penertiban tiang bubu dilakukan dengan melibatkan masyarakat dan instansi terkait dan mengintensifkan koordinasi dalam menertibkan tiang bubu. Wakil Bupati Rokan Hilir Sulaiman berharap melalui kesepakatan ini dapat mengantisipasi dampak yang ditimbulkan atas keberadaan tiang bubu yang rusak di perairan Rokan Hilir. Pengusaha juga mereka berusaha dengan banyak tenaga kerja, kita ucapkan terima kasih. Terima kasih juga dengan nelayan atau masyarakat yang melintas sekitar tiang bubu. Ini juga harus kita jaga selama ini. Mungkin selama ini kan banyak juga kekerasan-kekerasan tiang bubu. Maka tadi Alhamdulillah, sepenggah kita berusaha tiang bubu, mereka bersedia akan menertibkan tiang-tiang yang patah. Sementara itu, sejumlah pengusaha tiang bubu meminta waktu untuk mencabut tiang bubu yang berada di perairan Rokan Hilir dan akan dilakukan dalam waktu dekat ini. Kita teman-teman bubu tiang sudah bersedia untuk mencabut sisa-sisa tiang yang patah apapun yang sudah ditinggalkan. Ya, itu butuh waktu. Ya, butuh waktu. Jadi kita harus melihat pasang aisnya juga. Kalau mencampur semua, itu bisa terdapat satu pulau. Karena mata pencariannya lewat ke sana semua. Apalagi pekerja sudah sampai ribuan. Ya, kalau satu pekerja yang punya anak, istri, itu mau dikalikan tiga atau empat, itu sudah ribuan. Ya, ratusan. Sekarang hanya jatuhi kurang hanya sepuluh perusaha. Terus mau mencapai dengan empat puluh perusaha. Empat puluh perusaha hilang dan juga puluh. Dampaknya terlalu besar. Masyarakat, darah kami sudah nyamuk khususnya itu 90 persen lebih laut. Tidak ada darah. Masa sawit, tidak ada sawat, tidak ada. Jadi minoritas itu 90 persen lebih hasilnya dari laut atau kebutuhan. Jadi yang diberkataan orang-orang kita ini betul. Misalnya, itu tepuk bubu tiang. Oktolori daerah yang terbesar hanya bubu tiang. Jadi tutup bubu tiang memakan apa masyarakat itu. Yadi, TVRI melaporkan.